Menyusuri Sungai Mekong di Penumpan, Kamboja. You guys, check it out. Penumpan, ibu kota Kamboja, terletak di depan Sungai Mekong. Sungai ini merupakan sungai utama di Asia dengan panjang 4.200 km dan sumber asli dari dataran tinggi Tibet, Tiongkok. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan dengan panjang total 486 km dan melewati Penumpan sebagai persimpangan sungai untuk membuat air tawar dan ekosistem untuk kota. Ini nama sungainya apa ya Pak tadi? Apa? Nama sungainya apa ya? Ini sungai Mekong. Oh ini sungai Mekong. Tentang lesa teras? Tentang lesa teras. Oke. Seberang kiri. Oh ini Mekong. Ini Mekong. Mulai sini Kalaus, Mekong atas. Mulai sini KB6, Mekong bawah. Iya. Ada empat sungai. Ini basah. Kalau ke kempung saya basah. Canggih ya? Basah Riwa. Nah ini orang Cam nih. Pelayan nih. Itu dari abad 8 dalam sejarah buku Rusia. Orang Cam tuh pandai buat kapal. Kapal perang. Ini perjalanan kita berapa menit kira-kira Pak? 5 menit? 5 menit nggak sampai ya. Jadi kita bisa memotong berapa kilo nih? Iya. Berapa kilo kita potong Pak? Perjalanan. Iya kalau sana. Nah, kilo lah. Tapi kena masalah macet rombongan itu. Kalau ada rombongan di stop dulu. Rakyat. Biasanya kalau mobil biasa. Berapa tiketnya Pak? 6 ribu. 6 ribu rial ya? 6 ribu rial ya. 1,5 USD. 1,5 USD. Ini 24 jam Pak? Nggak. Siang aja ini. Kalau ini sampai jam 12 malam. Kondisi geografis di kawasan sekitar Sungai Mekong sangatlah beragam. Ada yang berbentuk dataran tinggi dengan lereng curam, dataran tinggi perbukitan dan lembah, perbukitan, hutan hingga ladang, dan dataran rendah. Aliran Sungai Mekong membuat kawasan sekitarnya menjadi dataran subur. Misalnya, di sebelah selatan Vietnam, datarannya cenderung subur karena merupakan Delta Mekong. Kawasan itu dialiri Sungai Mekong dan Sungai Basak yang merupakan cabang Sungai Mekong. Pada umumnya, kawasan sekitar Sungai Mekong memiliki jenis tanah yang subur, sehingga hal ini memudahkan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Tidak hanya itu, air Sungai Mekong juga berperan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Total ada lima negara di Asia Tenggara yang dialiri atau dilewati Sungai Mekong, yakni pertama Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Jika ke penumpahan akan lebih lengkap jika Anda menaiki boat wisata, guna menikmati pemandangan indah kota ini, terutama menjelang senja. Pemandangan indah sambil menghirup udara segar, memberikan pengalaman luar biasa buat Anda.